Oke Minasan, di video kali ini kita akan membahas terkait Manwa yang berjudul Unlimited Skill Dimana disini Han Sung Yun akan berhadapan dengan salah satu murid Bek Sun Hak Yang mana yang dibunuh olehnya di lantai 9 Dan disini Sang membalas dendam akan membunuh Han Sung Yun dan akan menantang dirinya Jadi akan seperti apakah kisahnya di Manwa kali ini? Soalnya berbahasa-bahasa lagi Minasan, langsung aja kita gas ke pembahasannya Chapter dibuka dengan penjelasan Sang Administrator tentang keinginan sesungguhnya Disini Sang Administrator menjelaskan Keinginan sejati seorang Administrator muncul dari penyesalan di masa lalu mereka yang berasal dari ingatan mereka Di saat yang sama, keinginan sejati adalah sebuah authority yang diberikan oleh Tower kepada para Administrator Sama seperti Tower of Trial, itu adalah sebuah trial yang hanya bisa diberikan kepada para penantang yang dihubungi oleh admin Jika keinginan sejati ku menjadi nyata, kamu bisa merubah masa lalu Beneran hal tersebut Han Sung Yun langsung terkaget dan dia pun bertanya Hah? Aku bisa merubah masa lalu? Apakah sesuatu yang semustahil itu bisa terjadi? Kemudian, admin mengatakan Kamu akan tahu karena kamu telah menaiki Tower, apakah ucapanku benar atau tidak Mendengar hal tersebut, Han Sung Yun pun mulai berpikir dan dia berkata dalam hatinya Tapi setelah dipikir-pikir, itu benar juga sih Jika itu dari Tower, maka hal itu tidaklah tidak mungkin Kemudian disini Han Sung Yun pun bertanya lagi Apakah aku bisa bertanya satu hal padamu? Saat admin menjawab, ya tentu saja Han Sung Yun berkata, berapa lama aku bisa menaiki Tower agar keinginan sejatimu bisa menjadi kenyataan? Disini admin menjawab, ya kalau itu sih harus mencapai lobby di lantai paling atas Tower of Trial Singkat cerita, setelah mendengar penjelasan dari keinginan sejati para admin Han Sung Yun pun mulai menjalin kontrak dengan sang admin Disini, sang admin nampak senang dengan berkata Kamu mengambil keputusan yang bagus, kamu tidak akan menyesalinya Lalu Han Sung Yun pun berkata dalam hatinya Pada akhirnya, aku menerima juga kontrak dari admin yang satu ini Lalu Han Sung Yun pun mulai berpikir Lantai paling atas, ya Aku tahu tempat yang harus aku raih agar bisa memenuhi keinginan sejati seorang admin Adalah lantai Tower yang paling tinggi Tetapi, itu harus menggunakan skill kemampuanku untuk mencapai hal tersebut Dan ini tidaklah mudah Kemudian disini nampak, sistem mengatakan bahwa Han Sung Yun telah menggunakan kontrak Dengan White Crane Sword Master Dikarenakan keuntungan sebagai murid efektivitas authority dan skill dimensi murim akan meningkat sebanyak 10% Lalu, meningkatkan mana sebanyak 3% Dan meningkatkan kembali beberapa kemampuan yang dimiliki oleh Han Sung Yun Han Sung Yun pun berkata dalam hatinya Aku tidak bisa melepaskan kesempatan ini Dimana aku bisa bertambah kuat secara instan Ditambah lagi, aku juga mendapatkan sebuah hadiah istimewa Yang mana disini Han Sung Yun mendapatkan sebuah pedang murim Dari sang adminisator White Crane Sword Master Pada saat Han Sung Yun akan pergi Tiba-tiba saja sang adminisator mengatakan Tapi, mungkin apakah kamu tidak mendengar apapun lagi dari gadis itu Terkait orang yang mencarimu Mendengar hal tersebut, Han Sung Yun hanya terbengong dan dia berkata Tidak, tidak ada, emang ada apa? Kemudian disini sang adminisator berkata lagi Hah, aku penasaran apa yang gadis itu pikirkan dasar Iron Blood? Tampaknya seperti dia sangat mempercayai mu Tentu saja aku juga percaya kepadamu Tapi aku harus memberitahukan ini kepadamu Hal yang ingin aku katakan akan menggunakan sebuah potion pocher Apa tidak apa-apa? Mendengar itu Han Sung Yun menjawab Silahkan, karena aku tidak memerlukan itu Dan hanya menyimpannya begitu saja Kemudian disini, sang administrator Menggunakan question pocher milik Han Sung Yun Dan sistem pun mengatakan Penantang Han Sung Yun telah menggunakan seluruh question pocher miliknya Melihat sistem mengatakan hal tersebut Han Sung Yun berkata dalam hatinya dengan terkaget Hah? Hal itu menggunakan seluruh question pocherku? Seberapa penting itu? Kemudian sang admin menjelaskan Di dimensi murim Ada sebuah kekuatan besar yang disebut Persekutuan murim Dan baik Sun Ha, orang yang kamu bunuh di lantai sembilan Memegang posisi yang tinggi sebagai seorang tetua agung di persekutuan murim Oleh karena itu, ada seseorang yang mengincarmu di dimensi murim Dengan kata lain, ada orang yang ingin membunuhmu Mendengar hal tersebut, Han Sung Yun mulai berkata Jangan bilang kalau orang dari persekutuan murim itu mencariku dan ingin membunuhku Kemudian sang admin menjawab Tidak, alih-alih persekutuan murim sedang kacau balau Karena perabutan untuk posisi tetua agung yang kosong Mendengar itu, Han Sung Yun bertanya Jadi siapa yang menginginkan kematihanku? Administrator menjawab Sword Dragon dari keluarga Namco Dan kita diperlihatkan tempat di Tokyo Shinjuku Yaitu ada sebuah portal yang mana keluarlah seseorang Dan dia merupakan Blue Heaven Sword Dragon Han Sung Yu Dia adalah seorang yang terkenal di antara para fanatik bela diri Dan menetap di dimensi murim selama berabad-abad Dan dijuluki seorang jenius Meskipun alasan dia mencarimu yaitu untuk balas dendam Tetapi alasan utamanya itu Karena dia merasa pelasaran terhadapmu Aku tidak tahu kapan waktunya Tapi, jika kamu menghadapi Namgung Yu Kamu harus bersiap untuk mempertaruhkan nyawalamu Dan kita diperlihatkan pembantaian yang dilakukan oleh Blue Heaven Sword Dragon Namgung Yu Tepatnya di Tokyo Shinjuku Dimana para hunter-hunter pada saat akan melawannya Langsung habis seketika dan mati di tempat Setelah mendengar hal tersebut Han Sung Yun pun mulai kembali lagi ke lobi lantai 11 Dimana dia terus memikirkan apa yang dikatakan oleh administrator Han Sung Yun berkata dalam hatinya Namgung Hyuk ya Jadi untuk menyimpulkan informasinya Pembunuh psikopat dari Murim sedang mencariku Hmm, mereka kan yang menjajal lantai ku duluan Kenapa aku yang diincar? Sangatlah membingungkan Kemudian disini Han Sung Yun membuka skill-skillnya Dan membuka apa yang dia dapatkan setelah dia melakukan kontrak dengan sang administrator Disini sistem mengatakan Autority Wing of Steel C telah dibeli Yang mana Han Sung Yun harus mengeluarkan 1500 SP Untuk membelinya Dan juga Han Sung Yun tidak lupa membeli return stun Yang mana akan mengembalikan dia ke bumi Lalu Han Sung Yun setelah membeli item tersebut Han Sung Yun mulai berkata dalam hatinya Aku menemukan kebenaran yang baru Tapi tidak ada yang berubah Sebelum aku bertemu dengan Nam Gong Hyuk Aku harus naik level gila-gilaan Setelah itu Han Sung Yun pun langsung kembali ke bumi Menggunakan item yang telah dia beli Yaitu item return stun Pada saat Han Sung Yun kembali ke bumi Han Sung Yun langsung meronggoh HPnya Dan dia melihat bahwa ada 132 panggilan dari Lee Haeyun Dan sebanyak 87 pesan dari Lee Haeyun Disini Han Sung Yun pun terkaget atas notifikasi tersebut Dan penasaran apa yang sebenarnya terjadi Dan pada saat Han Sung Yun membukanya Disini ada sebuah pesan Tolong segera datang ke asosiasi Hunter Begitu kamu membacanya Han Sung Yun pun yang melihat itu Langsung berkata dalam hatinya Hah? Apa yang sebenarnya terjadi? Kemudian disini Han Sung Yun menggunakan Authority Wing of Steel yang telah diaktifkan Dimana Han Sung Yun akan langsung berangkat Ke asosiasi Hunter di Korea Setelah itu panel pun berpindah ke asosiasi Hunter Dimana orang-orang sangat khawatir Dan membicarakan apa yang telah dia lihat Orang-orang mengatakan Aku lega itu bukan mobilisasi wajib Melihat rekaman itu tampaknya sangat brutal Apa yang akan terjadi pada Jepang ya? Kira-kira Kemudian pada saat orang-orang memikirkan hal tersebut Mereka terkaget karena ada seseorang yang terbang Dan loncat di atas mereka Yang ternyata dia adalah Han Sung Yun Pada saat mendarat Han Sung Yun langsung berkata Oh maafkan aku, permisi ya Orang-orang yang melihat itu berkata Hah? Orang itu? Apa dia baru saja terbang ya? Sehingga cerita panel pun memperlihatkan Han Sung Yun dengan direktur asosiasi Hunter Jepang Di sini, sang direktur mengatakan Senang bertemu lagi denganmu Han Sung Yun Aku minta maaf karena telah merepetkanmu di dalam tower Yang ternyata, sang direktur adalah Orang yang ditolong oleh Han Sung Yun pada saat di tower lantai 10 Kemudian, Li Ha Yun mengatakan Selamat datang Han Sung Yun Han Sung Yun pun mulai menjawab Hah? Lama tidak bertemu? Jadi, ada apa? Kenapa kau memanggilku kemari? Lalu Li Ha Yun menjawab Baru saja ada sebuah hal yang besar yang terjadi di Jepang Jika kamu mendengar tentang kejadian itu Aku khawatir kalau kamu akan terbang ke Jepang sendirian Jadi aku buru-buru memanggilmu kemari Kemudian di sini, sang direktur mengatakan Eh, kita tidak perlu bicara lebih lanjut Tapi situasinya sangat buruk Jadi kami akan langsung ke intinya Dimana sang direktur langsung memperlihatkan rekaman CCTV Dimana menjelaskan apa yang terjadi di Shinjuku, Tokyo Di sini sang direktur menjelaskan Ini adalah rekaman bodycam milik seorang hunter Jepang Yang telah dibagikan oleh Jepang kepada kami Lokasinya di Shinjuku, Tokyo Asosiasi Hunter Jepang Yang telah mendeteksi gelombang yang kuat dari sebuah gate Mengirikkan satu tim yang terdiri dari tujuh hunter Reng A ke lokasi Manusia yang keluar dari gate meskipun mengejutkan Membunuh enam hunter A Reng itu dalam beberapa detik Baru-baru ini dispekulasi Kalau dia penantang dari dunia lain Yang telah menjajah dimensi bumi Mendengar hal tersebut, Hansungin berkata dalam hatinya Penantang dari dunia lain ya Ini sih tidak mungkin Lalu di sini Hansungin berkata Semua hunter yang baru saja pergi barusan Tidakkah seharusnya kalian mengumpulkan mereka semua Dan pergi membantu Jepang Mendengar itu sang direktur mengatakan Kalau itu, dalam situasi yang tidak tertandingi Hampir semua negara berusaha melindungi hunter mereka Jadi mereka menghalangi hunter yang ditugaskan ke Jepang Sama seperti negara kita Jadi, mereka tidak mengirimkan hunter untuk membantu Jepang Dan dari itu, inilah bodycam dari satu-satunya hunter yang selamat Lalu di sini, orang tersebut mengatakan Blue Heaven Sword Dragon Nam Gun Hyuk telah datang Untuk membalaskan dendam Ben Sun Hak Jadi, beritahu mereka hal tersebut Mendengar hal tersebut, Hansungin langsung terkaget Karena orang tersebut adalah Orang yang diceritakan yang mengincar Hansungin Dan pada saat Lee Hyun melihat ekspresi dari Hansungin yang sangat tegang Di sini, Lee Hyun langsung meraih tangan Hansungin dan berkata Kenapa ekspresimu tegang begitu? Kita tidak wajib untuk berangkat Oh, sudah cukup lama sejak kita bertemu dengan satu sama lain Haruskah kita pergi makan bersama? Kemudian Hansungin berkata Aku, sesuai permohonan dari Jepang Aku akan pergi ke Shinjuku di Tokyo Mendengar hal tersebut, Lee Hyun malah terkaget Dan dia langsung marah-marah dengan berkata Kenapa? Kenapa kamu terus melakukan hal-hal yang gegabah? Kamu harus memikirkan perasaan orang lain dasar bodoh Kemudian Hansungin langsung menepuk kepalanya Lalu mengatakan Terima kasih karena sudah mengkhawatirkanku Tapi, ini adalah hal yang harus aku selesaikan Setelah itu, panel pun berpindah kepada keadaan Namgung Hyuk Pada saat dia masih kecil Di sini, dia mengatakan Kenapa semua orang tak bisa memahami suara pedangku Dimana sewaktu kecil, dia sudah memperkuat energi kinya Dan bertarung melawan teman-temannya Hingga teman-temannya mengatakan Tuhan muda, bukankah ini terlalu berlebihan Untuk seukuran latihan tanding ringan Kemudian di sini, salah satu master mengatakan Sword Ki di umur 13 tahun Kau sudah meraih lebih banyak pencapaian Dibandingkan denganku saat masih muda Saya memberi salam pada master Kemudian di sini, Namgung Hyuk Langsung memberi salam kepada master pedang Yang ternyata, dia adalah Baek Sun Hak Yaitu guru dari Namgung Hyuk Kemudian di sini, Baek Sun Hak mengatakan Tapi Hyuk, bela diri tidak diperuntukkan Untuk menyakiti manusia Tetapi, merupakan jalan menuju transsidensi Kau tidak boleh melukai orang lain tanpa alasan Oleh karena itu, jangan pernah melukai seorang manusia Setelah itu, panel pun memperlihatkan Pada saat usia 17 tahun Di sini, Namgung Hyuk masuk ke Tower of Trial Memilih penantang dari dimensi murid Di sini, seorang krihu masyarakat Menyambut Namgung Hyuk dengan berkata Tuan muda berhasil memanjat lantai ke-20 dari Tower of Trial Pada saat itu juga, Hyuk berkata dalam hatinya Aku masih belum terpuaskan Hasratku tidaklah terpuaskan cuma dari memanjat Tower Tidak kusangka anak berusia 17 tahun Telah meraih pencapaian sebesar ini Tapi, dia pun langsung meminta maaf Dengan berkata Maafkan aku kakek, ternyata benar Aku Dan di sini, terlihat Han Sung Yun Sepertinya telah menjelajahi beberapa dimensi Dan membunuh para penantang lain lewat Tower of Trial Dan di sini nampak Ekspresi Namgung Hyuk yang sangat senang Di sini, Hyuk berkata dalam hatinya Maafkan aku kakek Aku paling bersenang-senang saat menghancurkan manusia Aku tak lagi terpuaskan dengan membunuh para bajingan menyedihkan ini Berkeliaran di murim Dan membunuh orang-orang juga tak diperbolehkan Tapi, pria bernama Han Sung Yun ini Bisa jadi membuat ini jadi menyenangkan bagiku Jadi, akan seperti apakah pertanamanku dengannya ya? Setelah itu, padahal pun memperlihatkan Han Sung Yun yang sudah turun di bandara Shinjuku, Tokyo Di sini, salah satu perwakilan dari asosiasi Hunter mengatakan Lewat sini dan menjemput Han Sung Yun lalu mengantarkan ke asosiasi Hunter di Jepang Di sini, sang anggota mengatakan Penantang Han Sung Yun lewat sini Ada orang-orang selain Anda yang juga menunggu di dalam Yang ternyata, orang-orang tersebut adalah Orang-orang yang ditemui oleh Han Sung Yun pada saat ditawar ketika melawan Blood Monarch Di sini mereka mengatakan Setelah bertemu denganmu di lantai ke-10, ternyata kita bertemu lagi di sini ya Kau tiba lebih terlambat dari yang kuperkirakan Lalu Han Sung Yun berkata Mendengar dari asosiasi, kalian ada di sini Tapi tak kusangka kalian memang datang Meski begitu, apa segini saja orang yang berkumpul Untuk menanggapi permintaan bala bantuannya di Jepang ya Mendengar itu, sang anggota yang pertama mengatakan Kudengar penantang tambahan dari Amerika juga akan segera datang Mendengar hal tersebut, Han Sung Yun berkata Oh, begitu ya Lalu dia berkata dalam hatinya Sekalipun jika dikatakan kami bertiga ini Sebanding dengan Hunter Yang S Penantang dari dunia lain yang muncul di Shinjuku Adalah monster tak diketahui Yang mungkin dapat mengalahkan kami bertiga Akan bagus jadinya jika penantang dari Amerika itu adalah orang yang kuat Dan pada saat itu juga, tiba-tiba saja Han Sung Yun langsung menoleh dan datang seseorang Yang ternyata sukarelawan yang akan membantu Jepang dari Amerika adalah Si Catherine Dimana Catherine telah berhadapan dengan Han Sung Yun di lantai 10 Pada saat itu, Han Sung Yun pun berkata Hah, Catherine? Catherine pun menjawab Hah, Han Sung Yun? Lalu di sini, asosiasi pun mengatakan Apa kalian saling kenal? Han Sung Yun menjawab Ya, hingga batas tertentu Kami pernah bertemu sebentar di tower Kemudian di sini Catherine mengatakan Sebenarnya aku tidak mau bertemu denganmu di situasi seperti ini Han Sung Yun menjawab Memangnya ada cara pertemuan lain yang kau inginkan, hah? Kemudian di sini, Catherine pun memerah wajahnya dengan berkata Aku ingin bertemu denganmu dengan cara yang normal Lalu Han Sung Yun menjawab Awalnya saja sudah tidak bertemu dengan cara normal Jadi bagaimana bisa kita bertemu dengan normal? Kemudian di sini Catherine berkata Benar juga sih, tapi bisa mengatakannya secara lebih halus tidak? Kamu dingin sekali Kemudian di sini, sang yang pertama berkomentar Apa ini? Pertengkaran sepasang kekasih, hah? Mendengar hal tersebut, Han Sung Yun dan Catherine langsung berkata Bukan Bukan Dan tidak pernah Kemudian di sini, Catherine yang mendengar itu Nampak sakit hati Dia pun berkata Dia padahal bisa bilang bukan saja Tapi kenapa? Sampai dikatakan tidak akan pernah Lalu di sini, perwakilan dari asosiasi Hunter Mulai memperkenalkan diri Dan dia pun berkata Semua penantang yang berpartisipasi akhirnya telah berkumpul Maaf atas pengenalanku yang terlambat Aku ketua asosiasi Hunter Jepang, Ari Chika Mendengar hal tersebut, Han Sung Yun nampak terkejut Dan diberkata dalam hatinya Dia ketua asosiasi Hunter di sini ya Dia sampai datang ke bandara Jadi kupikir dia cuma pegawai asosiasi biasa Kurasa itu berarti Jepang sudah sampai seputus asa itu Kemudian di sini, sang ketua asosiasi menjelaskan Memang sudah diduga bahwa takkan ada lagi bantuan untuk Jepang Situasinya jauh lebih parah dari yang kuduga Jadi aku pikir mereka telah mengatur dukungan Hunter negara masing-masing Sekalinya telah diatur, bisa-bisanya cuma ada 4 orang pelamar dari seluruh dunia Katarang yang kedua Kemudian Catherine pun menambahkan lagi Situasinya jauh lebih buruk dari yang kuduga Kemudian di sini, sang ketua asosiasi mengatakan Saat ini tak ada negara yang secara aktif menginginkan bantuan Jepang Dan oleh karena itu, kepada kalian semua yang datang kemari Di saat semua yang lain memalingkan pandangannya dari kami Dengan penuh ketulusan hati Ku ucapkan terima kasih sambil sang ketua Langsung menundukkan kepalanya di depan seluruh Hunter Di sini Hansung Yun yang melihat hal tersebut langsung berkata Tolong angkat kepala anda ketua Sekarang bukan saatnya untuk membungkuk Melihat Hansung Yun yang sangat termawan Nampaknya Catherine sangat membuka Dia berkata dalam hatinya Si Hansung Yun ini di luar tampak dingin Tapi di dalam Baru saja berkata hal tersebut Di sini Hansung Yun langsung berkata lagi Daripada membungkuk, lebih baik anda meningkatkan imbalan kami sekarang ini Saya minta anda menaikkan imbalan yang dijanjikan 2 kali lipat Dengan begitu, maka saya akan secara aktif memberikan dukungan saya Untuk menyelesaikan permasalahan ini Yang ternyata Hansung Yun malah memikirkan imbalannya saja Lalu Catherine pun mengomentari lagi Hah, baru saja akan aku puji Tapi ternyata dia memang berhati dingin ya Kemudian di sini Hansung Yun langsung berkata dalam hatinya Aku tidak datang kemari karena terpikat menjadi orang yang dermawan ataupun pahlawan Aku datang ke sini karena imbalan dan pertumbuhan Yang akan kudapatkan saat membunuh Namgung Hyuk Setelah mendengar permintaan dari Hansung Yun Sang ketua asosiasi pun berkata Baiklah, aku sangat emisional di situasi yang genting ini Entitas yang muncul di Shinjuku adalah monster abnormal Karena kalian mempertaruhkan nyawa kalian Aku berjanji akan meningkatkan imbalannya menjadi 2 kali lipat Dan kita tidak sepenuhnya putus asa Kita punya kesempatan menang Kemampuan yang dimiliki Catherine Bennett Dapat membalikan hasil pertempuran ini Lalu di sini Catherine menjelaskan Salah satu authority yang kau miliki disebut Fire Suppression Jika lawan jauh, lebih kuat daripada diriku Menyentuh api yang dapat memicu authority ini Seluruh stat mereka akan berkurang 10 Dan sebagian acak dan skill mereka akan tersegel Dengan authority ini kita bisa meraih sebuah kemenangan Tentu saja kita akan menang jika dia menyentuhnya Menengar hal tersebut Hansung Yun pun berkata Dengan kata lain, kita perlu menciptakan situasi di mana Nona Catherine bisa mengaktifkan Fire Suppression miliknya Sehingga cerita panel pun memperlihatkan Di mana asosiasi Jepang langsung mengantarkan para hunter Untuk mendatangi ke tempat sang penantang tersebut Di sini radio mengatakan Berita terbaru Hunter Reng S Peng Jamun dari China Yang datang ke Shinjuku sebagai bala bantuan Baru saja bertemu dengan penantang dari dunia lain Masih belum ada pergerakan yang terlihat Tampaknya mereka seperti sedang berkomunikasi Ya itu situasi yang mungkin penantang dari tower dikenal Mampu berkomunikasi satu sama lain meski berasal dari Dimensi dan negara yang berbeda Kemudian nampak Nam Gung Hyuk yang melihat salah satu Hunter Reng S dari China mengatakan Apa kau Hansung Yun? Mendengar itu Peng Jamun berkata Aku Peng Jamun dari China, pria murim Kau akan segera menyesal karena sudah memandang rendah dimensi bumi Mendengar itu Nam Gung Hyuk hanya berkata Aku jadi bingung kenapa yang datang padaku bukan orang yang kuminta datang Tetapi malah sekumpulan serangga Hah Dan tanpa basa-basi lagi pada saat setelah berkata hal tersebut Peng Jamun langsung datang dan gelompat menghajar Nam Gung Hyuk Di sini Nam Gung Hyuk berkata Seorang seniman bela diri ya Hah menyenangkan sekali Dan nampak pertarungan yang sangat dasyat antara keduanya Sampai-sampai membuat sebuah ledakan Orang-orang pun yang melihat hal tersebut berkata Sial, kenapa Hunter dari China itu bertindak sendirian? Ini gawat Lalu Hansung Yun berkata Nona Catherine, apakah kau bisa mendarat dengan benar sekalipun kita jatuh dari udara? Mendengar itu, Catherine pun berkata Hah? Apa maksudmu? Lalu Hansung Yun menjelaskan Aku baru kepikiran ide yang sangat bagus Kemudian di sini Catherine berkata Melompat ke depan, hmm? Aku memang punya skill yang bisa meniadakan semua damage saat terjatuh Itu saja sudah cukup Lalu Hansung Yun berkata Oh, itu saja sudah cukup Jika ini berhasil Kita akan bisa memberikan banyak damage padanya dalam sekali serangan saja Saat itu tiba Tolong aktifkan authority yang kau miliki Dan Maaf kalau tidak sopan Dimana Hansung Yun langsung memangku Catherine Catherine pun yang dipangku Terlihat sangat malu Dan mukanya merah Hansung Yun pun langsung mengaktifkan authority Wing of Steel yang telah diaktifkan dirinya Dimana Hansung Yun langsung terbang dan lompat dari helikopter tersebut Disini Sang rengging pertama dan rengging dua pun berkata Astaga Selalu saja seenaknya Dia masih belum berubah ya Kita tak boleh cuma menonton Ayo kita pergi juga Dimana Disini rengging pertama dan rengging kedua Langsung melompat dari helikopter juga Dan menyusul Hansung Yun Lalu disini pada saat terbang Catherine berkata Ya ampun Otakmu itu memang sengklek ya Di situasi macam ini Memangnya orang mana yang akan terbang Tanpa penjelasan apa-apa Lalu Hansung Yun mengabaikannya Dan berkata Untungnya si Hunter Cina itu Menarik perhatian Nam Gong Hyuk Kalau terlihat ada celah Tolong gunakan authority mu itu Kemudian Hansung Yun pun Langsung meninggalkan si Catherine Dan berkata Baiklah aku akan pergi terlebih dahulu Setelah itu Para pun memperlihatkan pertarungan Antara Hunter Cina dengan Nam Gong Hyuk Disini nampak Hampir sama-sama kuat Namun ternyata Sang Hunter dari Cina Tidak bisa bertahan Dan malah Perisa yang digunakan Hancur Kemudian disini Nam Gong Hyuk berkata Bagi pria yang bahkan Tidak bisa menempatkan Ki bela diri Pada tinjunya Bela diri macam apa itu Dan disini nampak Hunter dari Cina Menerima pukulan-pukulan Ki dari Nam Gong Hyuk Nam Gong Hyuk terkaget Apa yang dia lihat Karena Dari atas terlihat Sebuah meteor Yang datang kepadanya Dan langsung menyerangnya Dan tiba-tiba saja Karena tidak bisa menghindarinya Ternyata serangan tersebut kena Yang ternyata serangan tersebut Berasal dari Hansung Hyuk Yang membuat dirinya Lumayan terkena damage Yang sangat mematikan Disini Hansung Hyuk mulai berkata Fiuh Jatuh dari langit Itu adalah sesuatu Yang takkan pernah Mau kulakukan lagi Melihat hal tersebut Disini Nam Gong Hyuk Mulai berkata Siapa kau sebenarnya Lalu Hansung Hyuk Menjawab Kau Sebegitu kerasnya Mencariku Tapi saat aku sudah disini Kau bahkan Tidak mengenaliku Dasar bajingan Dan panel pun Selesai Dimana kita akan melihat Pertarungan Antara Nam Gong Hyuk Versus Hansung Hyuk Jadi siapakah akan yang menang Kita akan tahu Di panel berikutnya Nah itulah dia Minasan Terkait pembahasan Manua yang berjudul Unlimited Skill Jadi gimana nih Menurut Minasan terkait kisahnya Apakah suruh Atau punya pendapat lain Silahkan isi di kolom komentar ya Dan jangan lupa untuk like Comment Dan subscribe So, tetap saksikan Di channel Taukun Agar Minasan tidak ketinggalan Informasi terbaru dari Senpai Sekiranya dari Senpai And Bye-bye